Berpura-pura membeli pakaian, aksi pencuri handphone di Kabupaten Cianjur terekam kamera pengawas CCTV. Dalam kejadian tersebut pelaku berhasil membawa satu buah handphone milik penjaga toko. Beginilah rekaman CCTV milik toko pakaian saat merekam aksi pencurian handphone di sebuah toko pakaian di Jalan Arwinda, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur. Dalam video tersebut nampak seorang pria menggunakan jaket kuning masuk ke sebuah toko dengan berpura-pura membeli pakaian. Terlihat dalam video pelaku sedang mondar mandir memilih pakaian dan meminta agar si penjaga toko membungkusnya dengan kertas kado. Saat penjaga toko sedang sibuk membungkus baju dalam kemasan kado, pria tersebut dengan santanya mengambil satu buah handphone yang tergeletak di dalam toko, lalu kemudian pencuri berhasil melarikan diri. Kemarin kejadiannya kan hari Senin, tanggal 8, jam sekitar jam 2 kurang lah, jam 1.47. Nah dia tuh ada cowok, dia bilang sih kura-kuranya mau cari baju. Buat kado istrinya sama buat si keibunya. Udah pilih-pilih baju sih banyak, cuman yang terpilih tiga. Nah waktu itu dia minta dibungkusin kado, makanya yang kerja beli kertas kado. Udah dapet kertas kado, mungkin belum ada peluang. Buat ngambil dia udah tau ada HP di situ. Lih tolong dong cariin dusnya, katanya supaya bagus. Oh yaudah, gak apa saya ke dalam, ke rumah ngambil dus. Si orang itu, barulah ngambil HP kesempatan. Yang kerja padahal lagi duit. Menurut pemilik toko, kejadian tersebut terjadi pada kami siang. Awalnya penjaga toko tidak menaruh rasa curiga terhadap pria tersebut. Kejadian pencurian bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, satu unit sepeda motor hilang saat terparkir di halaman rumah. Atas kejadian tersebut, pemilik toko belum melakukan laporan kepada pihak kepolisian. Heri Setiawan, Bandung TV